Tisa Biani baru-baru ini mendadak diserang oleh fans Fujianti Utami yang akrab di Sapa Fuji. Kekasih Dul Jailani ini bahkan dituding sedang pansos terhadap adik ipar Vanessa Angel tersebut. Tak terima atas tudingan tersebut, Tisa pun langsung memberikan jawaban yang cukup menohok lewat postingan yang diunggah di Instastory-nya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Berikut konologi lengkapnya. Tisa Biani langsung menjadi sorotan setelah memberikan reaksi tak terduga saat seorang netizen menyamakan gayanya mirip dengan Fuji. Lewat kolom komentar di TikTok pemain film KKN di desa penari tersebut, si netizen menuliskan, mulai dari gaya hingga bentuk tubuh Tisa yang mungil mirip dengan Fuji. Tisa Biani mirip Fuji gayanya, bajunya, rambut, bentuk badannya kecil sama, tulis netizen tersebut. Komentar tersebut langsung direspons Tisa Biani, namun dengan jawaban yang seolah menegaskan dirinya sudah muak disamakan terus dengan Fuji. Fuja-Fuji-Fuja-Fuji mulu, jawab Tisa Biani. Artis Tisa Biani ngamuk diserang fans fanatik Fuji. Pemain film dan sinetron ini jadi sorotan karena curhatan kesalnya di media sosial. Tisa Biani mengaku dihujat fans fanatik Fuji. Diketahui Fuji pun kini memiliki fanbase besar di media sosial. Dilansir dari grid, ID dari akun Instagram lambe underscore underscore danu pada Sabtu, 28 Oktober 2023, beredar instastory Tisa Biani. Tisa Biani curhat dirinya kena hujat fans fanatik Fuji. Banyak-banyakin nyenggol Fuji, Tis biar naik, tulis fans Fuji. Fuja-Fuji-Fuji-Fuji mulu, dengar-dengar rezeki bagusan Fuji, komentar fans Fuji lainnya. Tisa Biani pun menyebut bahwa fans Fuji tak memiliki etika. Salah satu fans klub Indonesia yang gak punya ahlak dan etika, tulis Tisa Biani. Ya ini dia, menyakiti hati orang dengan menyanjung idolanya setinggi langit, terusnya. Netizen pun memberikan komentar atas instastory Tisa Biani ini. Bukan mau bela Fuji ya, Fuji gak tahu apa-apa. Ini emang fansnya anjir, tulis akun Anidaas. Bela artis kek bela Tuhan, tulis akun Nis underscore you. Banyak publik figur yang kena serangan fans Fuji, tulis akun HAE. Nama Fuji memang tengah menjadi perbincangan hangat netizen. Pasca meninggalnya mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah, nama Fuji memang dianggap paling terkenal di antara keluarga Haji Faisal. Ditambah kisah asmaranya dengan tarik halilintar membuat nama Fuji kian melambung hingga saat ini. Kegiatannya sehari-hari juga ramai menjadi sorotan publik. Terlebih, Fuji juga kerap dibanding-bandingkan dengan sejumlah artis ternama. Termasuk dengan artis Tisa Biani, sama-sama memiliki tubuh yang kecil, warganet banyak yang menilai jika Fuji mirip dengan kekasih Dul Jailani itu. Salah satu komentar, netizen menulis bahwa penampilan pacar Dul Jailani ini mirip dengan Fuji. Tisa Biani mirip Fuji gayanya, bajunya, rambut, bentuk badannya kecil, sama, tulis Neter. Namun bukannya senang wajahnya disebut mirip dengan Fuji Tisa Biani justru jengkel wajahnya disebut mirip adik ipar mendiang Vanessa Angel itu. Fuja-Fuji mulu, jawab Tisa Biani. Begitu juga dengan Fuji yang merasa risih wajahnya disebut mirip dengan orang lain, bukan gue aja risih, Tisa Biani juga udah enek ama klen, tau gak, sahut Fuji. Namun tetap saja Fuji tetap lebih banyak diidolakan oleh netizen. Dikabarkan dekat dengan Fuji, El Rumi menegaskan jika dirinya masih single alias jomblo. Diketahui belakangan santer beredar kabar soal kedekatan Fuji dengan El Rumi. Akan tetapi untuk kesekian kalinya, El Rumi membantah soal gosip tersebut. Dilansir dari Youtube Intense Investigasi, Senin, 23 Oktober 2023, El Rumi menyebut gosip ini harus diklarifikasi. Saya gak merasa perlu mengklarifikasi ya, tapi karena beritanya udah melebar kemana-mana dan gosipnya sudah terlalu jauh. Jadi saya merasa perlu, kata El Rumi dalam pernyataan lawas yang kemabli disorot, Ahmad Jalaluddin Rumi alias El Rumi itu mengaku hingga dirinya belum memiliki kekasih hati. Poin pertama saya masih jomblo, dan saya tidak dekat dengan dia.